Terima kasih. Nah, artinya dia menganggap pemerintah desa itu mata-mata. TAPD sebagai mata-mata. Mengapa yang kamu mau lihat milijemen rumah tangga desa? Untuk apa? Kalau saat ini terjadi komunikasi yang baik, mudah-mudahan pengawasan itu terjadi. Itu satu. Terus kedua, hambatan dana desa yang terjadi, itu apabila terjadi satu sumbatan, diharapkan kepala desa bisa bersenergi dengan TA, PD, PLD untuk mempelancar sumbatan tersebut. Sehingga, apa yang menjadikan permasalahan di wilayah terutama di Asia ini, jangan sampai, dalam satu tahun ini kan ada dua tahap, tiga tahap. 20%, 40%, sama 40% terakhir. Itu pelaporan harus bisa ada. Pelaporan harus dijalankan sesuai dengan pertanggung jawaban, sehingga dana yang diberikan, difungsikan dengan baik dan benar. Jangan dana yang difungsikan, tapi pelaporan tidak ada. Saya temukan di Lusmawi, Kepala Desa, sama pelaporan dari Bendahara, Tarsok-Tarsok sampai 8 bulan. Tarsok-Tarsok sampai 8 bulan, kemarin kita datang, ketemu sama PD, sama PLD-nya, terus kita komunikasikan, Bendahara ini ada telepon-telepon, nggak berdatang. Terus kita tanya, kemudian dia datang. Begitu dia datang, dia melaporan, si Kepala Desa ternyata nggak berkomunikasi intens sama si Bendahara. Perangkat Bendahara, semua asibnya dipegang. Rekanin dipegang, semua dipegang, segala macam. Nah, pelaporan. Si Kepala Desa, itu mengandalkan pelaporan cuma satu orang. Di Bendahara. Setelah dia melaporkan demikian, saya datang interrogasi. Kamu nggak buat laporan, kenapa? Akhirnya dia tuangkan alasan. Saya benar nggak tahu apakah alasan itu dibuat-buat atau gimana. Laporan itu lewat laptop. Dia bilang laptopnya rusak, hang, dan sebagainya. Jadi menjadikan hambatan pelaporan jadi tertunda-tertunda-tertunda. Tertunda sehari, dua hari, seminggu, dua hari. Wah ya, ini 8 bulan. Jadi artinya bagaimana kerja? Kan kita ada teman di bawah. Ada PLD, ada PLD, dan sebagainya. Untuk bisa mediasi. Maka diharapkan institusi lembaga di Kabupaten, ada TA, BD, BLD, bersinergi dengan pemerintah. Dada desa itu satu, sama pemerintah Kabupaten. Untuk bisa memahami sumbatan-sumbatan itu bisa berjalan dengan apa. Tugas-atugas, visi-misi, dan programnya berjalan dengan satu tijuan bagaimana kita menyelamatkan dada desa agar untuk bisa memberikan kesedaran, kesejahteraan, dan kehidupan yang baik. Karena di tahun 2019, itu dada desa yang banyak. 80-an. Oke, itu saja. Saya kembalikan kepada Pak Nusmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada tangan Pak, dan tidak ada pertanyaan. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Bikin aja. Kita sejum ini mau kita kejar kiriman tulah selanjutnya. Singkat saja, Pak. Kita mau gali informasi untuk perbaikan. Jadi beliau kan sudah. Makasih, Pak. Bapak saya. Bikin aja, Pak. Bapak ini kan sudah ke lapangan, Pak. Nah, artinya kan informasi-informasi didatangkan kan ada dua. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Kami ingin tahu yang kurang baik. Untuk kami berbaiki setelah latihan ini. Yang pertama, Pak. Saya mau tanya begini. Dalam konteks dengan desa ini kan ada empat hal saja. Yang pertama, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi. Hari ini, Bapak pertama, evaluasi. Artinya di sana itu, di Aceh Utara tadi kan ada dokumen yang Bapak lihat itu. Ada RPGM-desk, ada RTP-desk, ada Desen dan RAP, kemudian ada ABB-desk. Dari sisi itu, kan ada pelaporan. Ada SIS-KUDES, buku BEM, buku KAS, pajak, kemudian laporan yang ada sesi. Dari yang Bapak lihat sebagai informasi ke kami untuk perbaikan ke depan, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dengan undang-undang, maupun dengan pemerintah, pemerintah, dan juga kewenangan lokal desa, Pak. Untuk perbaikan ke depan sedikit saja, Pak. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Diantaro, Pak, dari SPSS, yang kemarin juga pindah begini, Pak Marta. Jadi, permasalahan yang kami temukan, Pak, bukan cuma di Aceh Utara, tapi kemarin waktu saya ke Ambon pun juga asiskan bersama. Jadi, permasalahan sekarang ini kita sebagai PA dengan Kabupaten yang dalam ini adalah DPMD, itu perlu ada semacam pendampingan ketika kita musuh regulasi. Sebagai acuan pertama. Karena kemarin ketika saya di Ambon, itu permasalahan yang tadi Bapak sampaikan, muncul karena apa? Karena ada kepentingan-kepentingan dari daerah yang perlu kita jembatani. Jadi, ini ada kepentingan pusat dengan program nasionalnya, yaitu ada cuplaknya atau turamainya, di sini ada Kemendes, ada Kemendadi sebagai acuannya, dan yang kedua, kita punya visi-visi di daerah sebagai kearifan lokal. Sehingga, ini yang perlu kita pertemukan. Kasus kemarin di Aceh Utara, itu juga terjadi, Bapak. Keinginan di sana, terjadi di Lok Sumale, bukan di Aceh Utara, tapi di Lok Sumale-nya, itu terkendala adanya pelaporan yang terlambat. Sehingga, ada ide dari wali kota untuk membuat atau membuat aturan supaya ada tenaga honorer yang ditempatkan di masing-masing camatan. Ini kemarin, kita juga mempermasalahkan. Karena Pak, Pak, itu kita sudah ada PD, PLD. Nah, inilah yang perlu kita jembatani, kebijakan-kebijakan yang diatur tadi, supaya apa yang ditolongkan atau digulirkan oleh perbuk tadi, atau perwal, itu nyanggup dengan kebijakan yang ada di pinggang pusat. Contoh, saya kemarin mendapatkan perwal-nya ke Lok Sumale, itu ada klosul yang buruk kami, itu tidak tepat. Sampai dengan yang di Ambon. Nah, ini yang perlu kita jembatani. Makanya tadi, dalam hal ini, kita perlu sebagai TA, kalau misalnya, ada semacam komunikasi. Saya melihat juga, satu lagi mungkin Pak ya, satu lagi, kita juga kadang-kadang begini. Kita di desa, pemerintah desa, dari Kepala Desa atau BBG, itu menunggu aturan main yang ditetapkan oleh buat. Kalau tidak ada aturan main dari kuratuan bupati, ya tidak jalan. Nah, cuma, kadang-kadang dari DPMG sendiri, itu tidak tahu apa yang akan dilakukan. Nah, kita menjembatani di situ. Ini loh, kami sendiri di Satgas sedang merincikan, apa saja sih, yang harus ada perwal-nya, atau perbutuh-nya, itu yang sedang kita coba simulasikan, supaya nanti nyambung tadi. Nah, itu mungkin tambah risiko saya tadi. Oke, terima kasih Pak Eri.